Yo halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo halo guys, kali ini gue bakal ngebahas like novel mouse sama retri, volume kelima chapter pertama Di chapter ini bakal dibahas tentang kehidupan komandan hearts di desa rabi Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Setelah peperangan yang terjadi di kota Suneo Tahara lalu membawa Luna, hearts dan juga Eagle untuk pergi ke desa rabi Sesuai perintah dari Hakuto Dan saat komandan hearts bangun dari pingsannya Dia pun lalu melihat bahwa dia sudah ada di dalam sebuah ruangan Dan saat dia melihat keluar jendela Dia diperlihatkan dengan pemandangannya sangat indah Dan disini, dia sebenarnya tidak pernah menyangka Jika dirinya saat ini masih hidup Setelah semua kejadian yang mengerikan di kota Suneo Bahkan dia ingat Jika dia telah kehilangan kakinya di kota Suneo Tetapi saat dia menyentuh kakinya Dia pun menjadi sangat lega Karena ternyata kakinya masih ada Dan dia yakin bahwa apapun yang telah terjadi di kota Suneo Bukanlah sebuah mimpi Lalu setelah itu Dia juga lalu mengingat Bahwa betapa kuatnya Hakuto Karena Hakuto bisa dengan mudah mengalahkan malaikat tiruan Hanya dengan sekali serang saja Dan Hakuto juga telah membantai Semua prajurit dari kerajaan Sardom of Light Dengan sangat mudah Bahkan di depan matanya Hakuto bisa menyatukan lagi kakinya yang sudah terputus Dan Harts akhirnya mengakui Jika Hakuto ini adalah Raja Iblis yang sebenarnya Padahal awalnya Komandan Harts sangat memadang rendah Hakuto Dan dia menganggap jika Hakuto ini Hanyalah seorang penipu Yang telah mengaku-ngaku sebagai Raja Iblis Dan pada saat itu dia menyangka Jika Hakuto ini hanya memanfaatkan Luna dan juga Madam Tetapi setelah semua kejadian ini Dia pun akhirnya lebih menghormati Hakuto Dan Harts sangat percaya Bahwa Hakuto itu adalah seorang malaikat jatuh Yaitu Lucifer Dan telah menjadi seorang Raja Iblis Dan dia tahu bahwa tidak ada siapapun Yang bisa menghentikan Hakuto Apalagi Hakuto saat ini Telah memiliki sekutu yang sangat kuat Yaitu Luna dan juga Madam Luna adalah seorang Holy Maiden Dan dia telah berhasil membangkitkan kekuatan pada dirinya Dan ini akan menjadi sekutu yang sangat penting untuk Hakuto Sedangkan Madam Dia memiliki kekayaan Dan juga pengaruh politik yang sangat besar Dan juga Madam Memiliki koneksi yang sangat banyak di berbagai negara Dan ini akan memberikan Hakuto Keuntungan yang sangat besar Bahkan Hakuto adalah seorang Raja Iblis Yang memiliki bawahannya sangat mengerikan Dan menurut Komandan Harts Bahwa masalah ini bukanlah masalah yang sepele Dan tidak bisa diabaikan Dan saat dia sedang memikirkan tentang hal ini Tiba-tiba dia kedatangan seorang tamu Dan ternyata orang itu adalah Tahara Lalu Tahara Langsung bertanya kepada Harts Bagaimana tentang keadaannya Dan Harts pun lalu menjawab Bahwa dia saat ini sudah baik-baik saja Dan dia disini Memanggil Tahara dengan sebutan Tuhan Lalu Tahara bilang kepada Harts Bahwa dia sangat bersyukur Jika Harts baik-baik saja Dan Tahara juga memberitahu Harts Bahwa temannya telah menyembuhkan lengan dari Harts Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena saking fokusnya dia dengan kakinya Sehingga dia tidak menyadari Jika tangannya juga Sebenarnya telah terluka sangat parah Tetapi Saat dia melihat tangannya sudah sembuh Dan kembali seperti semula Dia pun mulai merasakan sedikit ketakutan Dengan kekuatan penyembuhan Yang dimiliki oleh bawahan dari Hakuto Dan dia pun menjadi penasaran Sihir penyembuhan apa Yang bisa menyembuhkan luka apapun Dan menurutnya Mustahil orang biasa dapat melakukan hal itu Lalu Tahara Yang menyadari kebingungan dari Harts Dia pun lalu memberitahu Harts Bahwa mereka memiliki seorang dokter Yang sangat berbakat Dan dokter itu Memiliki kemampuan Untuk menyembuhkan luka apapun Dan juga bawahan dari Harts Yaitu Sambo Dia juga pernah berobat di tempat ini Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terguncang Karena dia telah berhutang budi Kepada seseorang yang sangat berbahaya Lalu komandan Harts Tanpa ragu-ragu Bilang kepada Tahara Bahwa ada sesuatu hal Yang ingin dia tanyakan Dan Tahara pun Lalu bilang kepada Harts Bahwa selama dia bisa menjawabnya Pasti dia akan menjawab Setelah itu Komandan Harts Lalu bertanya kepada Tahara Seberapa jauh rencana kudeta Dari mereka Tetapi Tahara Yang mendengar hal ini Dia pun tetap santai Sambil merokok Dan sebenarnya disini Tahara tidak memiliki tujuan Yang terlalu jelas Seperti kudeta Dan yang Tahara tahu Bahwa tuannya Yaitu Hakuto Tidak mungkin puas Hanya dengan menjalankan Sebuah desa kecil Dan Tahara tahu Bahwa ambisi Hakuto Sangatlah besar Dan bukan terpaku Kepada suatu negara saja Tetapi ke seluruh dunia Dan itulah alasan Hakuto Mengumpulkan semua kekuatannya Untuk memperluas wilayahnya Dan istilah kudeta Adalah seperti makanan Sehari-hari bagi Tahara Lalu setelah itu Tahara pun bilang kepada Harts Bahwa dia tidak perlu Membesar-besarkan Hal yang tidak penting Dan air akan terus mengalir Di tempat yang rendah Dan maksud Dari kata-kata Tahara ini Adalah apapun yang mereka lakukan Raja Iblis Hakuto Pasti akan mendapatkan Semua kekuatannya Sama seperti air Yang akan terus mengalir keluar Dan tidak akan bisa dihentikan Lalu komandan Harts Bertanya lagi kepada Tahara Apa yang akan mereka lakukan Kepada kerajaan Holy Light Tapi Tahara lalu menjawab Bahwa sebenarnya pertanyaan ini Tidak boleh ditanyakan kepada dirinya Karena dia tidak akan tahu hal ini Karena Hakutolah Yang tahu semua rencananya Sedangkan dia Hanya mengikuti apa yang diperintahkan Oleh Hakuto Komandan Harts Yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mau mengerti Lalu Harts Bertanya kepada Tahara Apa yang ingin dicapai oleh Tahara Dan Tahara pun lalu menjawab Bahwa yang dia inginkan Adalah semoga adik kecilnya Bisa hidup dengan damai Karena saat ini Hanya adiknya saja Keluarga yang dia miliki Komandan Harts Yang mendengar itu Dia pun menjadi sangat bingung Dan dia bingung Kenapa Tahara melakukan semua ini Hanya untuk membahagiakan adiknya Dan menurutnya Alasan Tahara ini sangatlah aneh Lalu setelah itu Tahara pun bilang kepada Harts Bahwa dia sudah memberitahu Bawahannya yaitu Sambo Jika Harts ada di desa Rabi Dan Harts bisa bersantai terlebih dahulu Sebelum Sambo datang menjemput Dan Tahara juga menawarkan Harts Untuk mencoba pemandian air panas Yang ada di desa Rabi Lalu setelah itu Tahara pun langsung pergi Meninggalkan Harts Dan setelah Tahara pergi Dia pun lalu bertanya-tanya Apa yang dimaksud dengan Pemandian air panas Dan dia penasaran Kenapa orang-orang bisa bersantai Di pemandian air panas Dan saat dia Mencoba melihat keadaan dari desa Rabi Melalui jendelanya Dia pun menjadi sangat terkejut Karena dia tidak pernah menyangka Bahwa sebuah desa bisa menyamai sebuah kota Dan dengan semua kemajuan ini Dia hampir tidak percaya Jika ini adalah desa Rabi Karena yang dia tahu Desa Rabi adalah desa Yang dikelilingi oleh gurun pasir Dan tempat para bismen Lalu tidak lama Datang lagi seseorang tamu Menemui Harts Dan ternyata orang itu Adalah saingan politiknya Yaitu Madam Butterfly Lalu Madam Langsung bertanya kepada Harts Tentang keadaannya Dan Harts pun lalu menjawab Bahwa dia sedang baik-baik saja Dan disini Komandan Harts lalu berpikir Bahwa jika Madam bertanya seperti itu Biasanya dia akan menganggap Jika pertanyaan itu adalah basa-basi Tetapi kali ini dia merasa Jika pertanyaan itu Sepertinya pertanyaan yang tulus Dan saat Komandan Harts Melihat ke arah Madam Dia pun akhirnya menyadari Jika Madam ini ternyata Sudah lebih kurus Dan menurutnya Jika Madam ini kembali ke ibu kota Dan memamerkan tubuhnya Di kalangan bangsawan Pasti hal itu akan menjadi Kehebohan yang sangat besar Dan disini dia pun lalu berpikir Apakah Madam telah melakukan diet Ataupun kehilangan nafsu makannya Sehingga dia bisa menjadi lebih kurus Lalu Harts langsung bertanya kepada Madam Apakah Madam baik-baik saja Dan Madam yang mendengar itu Dia sebenarnya sudah tahu Bahwa Harts pasti terkejut Dengan keadaan tubuhnya Yang saat ini semakin kurus Tetapi Madam hanya menjawab Bahwa dia sangat baik-baik saja Karena dokter Yu Setiap hari telah memeriksanya Lalu setelah itu Dengan tulus Madam bilang kepada Harts Bahwa dia berterima kasih kepada Harts Karena dia telah melindungi Luna Saat dia di kota Suneo Tetapi Harts dengan gugup lalu menjawab Bahwa Madam tidak perlu berterima kasih Karena sudah kewajibannya Sebagai pasukan Holy Light Untuk melindungi seorang Holy Maiden Tetapi Madam lalu bilang kepada Harts Bahwa walaupun itu adalah kewajiban dari Harts Tetapi dia tetap ingin berterima kasih Karena Luna adalah teman baiknya Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena dia tidak menyangka Bahwa Madam telah menganggap Luna Sebagai teman baiknya Lalu setelah itu Dia pun lalu bertanya kepada Madam Apa yang akan dilakukan oleh Madam Dan juga Luna Terhadap seorang Beastman Yaitu Eagle Dan Madam pun lalu memberitahu Harts Bahwa saat ini Luna Sedang memperkenalkan Eagle Kepada seluruh penduduk yang ada di desa Dan Eagle Bisa diterima dengan mudah oleh semua orang Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mengerti Lalu Harts memberitahu Madam sesuatu Bahwa saat ini Hubungan kerajaan Holy Light Dan juga kerajaan Sardom of Light Sudah memburuk Dan dalam keadaan terburuknya Maka pasti akan terjadi peperangan Antar kedua negara Dan dia tidak tahu Tindakan apa yang akan dilakukan Oleh Raja Iblis Hakuto Dan juga Putri White Untuk kerajaan Holy Light Dan Madam yang mendengar itu Dia pun hanya menjawab Bahwa dia tidak tahu apa-apa Tentang peperangan Dan yang dia tahu saat ini Hanyalah untuk memenuhi keinginan Dari Raja Iblis Hakuto Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia pun lalu bilang kepada Madam Bahwa Madam mengatakan hal itu Seolah-olah Hakuto adalah tuannya Tetapi Madam langsung menjawab hal itu Dan Madam bilang kepada Harts Bahwa di antara mereka Tidak ada yang bisa menantang seorang malaikat jatuh Seperti Hakuto Dan melayaninya adalah pilihan yang tepat Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia pun tidak bisa membantahnya Karena dia tahu Bahwa apa yang dikatakan oleh Madam Adalah kebenaran Dan dia tahu Bahwa kekuatan Hakuto sangatlah kuat Bahkan dikatakan di dalam legenda Satu-satunya orang yang bisa bertarung Melawan malaikat jatuh Lucifer Hanyalah Dewa Cahaya Agung Yang saat ini dipuja oleh Kerajaan Sardom of Light Dan orang-orang sekarang Tidak akan bisa mengalahkan Hakuto Lalu setelah itu Komandan Harts langsung bertanya kepada Madam Apakah Madam tidak khawatir Jika Hakuto nantinya akan menguasai dunia Tetapi Madam yang mendengar hal itu Dia malah menjadi sangat antusias Karena dia telah membayangkan Jika Hakuto nantinya menguasai Kerajaan Holy Light dan juga seluruh dunia Maka hal itu Akan mendatangkan banyak keuntungan Dan salah satu dari keuntungan itu Adalah setiap desa Pasti akan memiliki pasokan air Yang tidak terbatas Dan juga kemajuan pembangunan Akan terjadi di Kerajaan Holy Light Dan ini akan membuat Kerajaan Holy Light Menjadi kerajaannya sangat makmur Dan saat Madam membayangkan tentang hal ini Dia pun menjadi sangat bersemangat Dan dia sangat menyambut Jika hal ini benar-benar terjadi Lalu Madam bilang kepada Harts Bahwa jika Hakuto menguasai dunia Maka bangsa mereka pasti akan sangat berkembang Tetapi Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia tidak bisa percaya Malahan dia menganggap Jika Madam ini sudah gila Dan dia pun lalu memberitahu Madam Bahwa di dalam legenda Malaikat jatuh Lucifer Pernah menguasai dunia malam Dan telah menciptakan wilayah neraka Yang saat ini telah menjadi wilayah iblis Helion Tetapi Madam langsung membantah hal itu Dan Madam bertanya kepada Harts Apakah dia pernah melihatnya sendiri Tentang kebenaran cerita itu Dan Harts yang mendengar itu Dia pun langsung terdiam Lalu Madam bilang kepada Harts Bahwa dia tidak mau menyibukkan dirinya Dengan cerita dari seribu tahun yang lalu Dan dia hanya percaya Dengan apa yang dia lihat sekarang Dan bukan dari sebuah cerita legenda Yang belum tentu kebenarannya Komandan Harts yang mendengar hal itu Dia pun hanya bisa terdiam Dan dia pun mulai merasakan sangat konyol Dengan semua kecurigaannya Lalu setelah itu Madam pun lalu menawarkan kepada Harts Untuk melihat semua kenyataannya secara langsung Untuk menentukan apakah Hakuto itu berbahaya atau tidak Dan Madam juga menawarkan komandan Harts Untuk berkeliling desa Dan dia akan menemaninya Tetapi Harts yang mendengar hal itu Dia malah menganggap niat baik Madam Seperti sebuah konspirasi Karena dia sangat tahu Bahwa di kalangan para bangsawan Ada banyak sekali faksi-faksi Dan jika dia dan Madam Berjalan bersama-sama Maka hal itu akan membuat rumor Jika bangsawan Harts Sudah bergabung dengan faksi bangsawan Madam Tetapi Madam Lalu bilang kepada Harts Bahwa dia sudah menyiapkan pakaian yang pantas Untuk Harts Dan jika dia sudah selesai Maka dia bisa menemuinya di bawah Dan setelah Madam keluar Akhirnya para pelayan pun langsung masuk Membawakan pakaian untuk Harts Dan mereka ini adalah Kion dan juga Momo Sedangkan Harts yang melihat mereka berdua Dia pun menjadi sangat gugup dan tidak nyaman Karena bagi bangsawan Holy Light Sebenarnya hal ini adalah hal yang biasa Tetapi untuk bangsawan militer Hal ini adalah hal yang sangat aneh Lalu dia pun meminta Momo dan juga Kion Untuk keluar dari ruangannya Karena dia tidak nyaman Jika mereka disini Tetapi Momo lalu bilang kepada Harts Bahwa mereka hanya akan mengambil pakaian lama Untuk segera dicuci Tetapi Harts bilang kepada mereka Bahwa dia akan mencuci pakaiannya sendiri Tetapi Momo dan Kion Terus memaksa Harts Untuk melepaskan pakaiannya Dan Harts dengan tegas Terus menolak hal itu Tetapi Harts akhirnya mengalah Lalu dia pun mulai didandani oleh Kion dan juga Momo Dan singkatnya Dia pun telah didandani dengan sangat rapih Dan saat dia menemui Madam di bawah Madam yang melihat Harts Dia pun menjadi sangat terkejut Karena ternyata komandan Harts Sudah didandani dengan sangat rapih dan penuh gaya Dan itu membuat Harts terlihat lebih tampan Dan Madam pun langsung mengajak Harts Untuk berkeliling Oke guys Pembahasan kita di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya Gue gak bosen-bosen ingetin ke kalian Untuk selalu dukung channel ini Dengan pencet tombol subscribe Like Dan juga share ke kawan-kawan kalian Biar channel ini semakin dikenal banyak orang Dan untuk kalian Yang ingin mendukung channel ini Dengan cara berdonasi Silahkan cek link donasinya Yang ada di deskripsi Oke guys See you next time Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa